Halo semuanya, tau gak sih 5 fakta menarik hewan panda Panda adalah hewan omnivore yang berarti mereka bisa makan tumbuhan dan daging Namun 99% makanan mereka adalah bambu dan sisanya adalah hewan kecil dan telur 2. Panda tidak pernah meraung seperti beruang lainnya Mereka memiliki suara yang lebih lembut dan lucu seperti mendengus bersiul dan mau mam 3. Panda memiliki sistem pencernaan karnifora yang berarti mereka tidak mencerna bambu dengan baik Mereka harus makan bambu dalam jumlah besar sekitar 12 kg per hari untuk mendapatkan kalori yang cukup 4. Panda adalah simbol persahabatan dan perdamaian di Tiongkok Warna hitam dan putih mereka dianggap sebagai representasi dari Yin dan Yang Dua kekuatan yang saling melengkapi dan seimbang 5. Panda memiliki 6 jari di setiap cakarnya Termasuk 1 jempol yang bisa digerakkan untuk memegang bambu Jempol ini sebenarnya adalah tulang pergelangan tangan yang berubah bentuk Jadi, panda ini namanya Bila Bila adalah seekor panda yang tinggal di hutan bambu dan bisa menghabiskan 12 kg bambu dalam sehari Dia juga bisa makan hewan kecil dan telur karena dia adalah hewan omnivore Namun, dia jarang melakukannya karena dia lebih menyukai bambu Dan Arman adalah seorang penjelajah asal Perancis yang ingin melihat panda Karena panda adalah hewan yang sangat langka dan unik Arman adalah orang pertama yang menemukan panda pada tahun 1869 Dia sangat kagum dengan panda dan ingin berteman dengan mereka Kemudian, bertemulah Arman dan Bila Bila pun menyambut Arman dengan ramah dan berbagi bambu dengannya Arman mencoba makan bambu Tapi, dia tidak suka Karena rasanya hambar Bila tertawa Dan berkata Bambu adalah makanan terbaik untuk panda Tapi, mungkin tidak cocok untuk manusia Kamu bisa mencoba makan hewan kecil atau telur Tapi, aku tidak punya Arman pun tersenyum Dan berkata Terima kasih, Mila Aku senang bisa bertemu denganmu Kamu adalah hewan yang sangat lucu dan mengemaskan Aku ingin mengambil fotomu Bolehkah? Bila mengangguk dan berpose di depan kamera Arman Arman pun mengambil foto Bila Dan menunjukkannya kepada Mila Bila melihat foto dirinya Dan merasa senang Dia berkata, foto ini sangat bagus Kamu bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan Aku harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti Arman pun berpamitan kepada Mila Dan berjanji akan kembali lagi ke hutan bambu Dan mengunjungi Mila Mila pun mengucapkan selamat tinggal Dan melambaikan cakarnya Dia merasa bahagia Karena dia telah mendapatkan seorang teman baru Demikianlah cerita pendek tentang Arman dan Mila Dua sahabat yang berbeda Tapi bisa saling menghargai Dan belajar dari satu sama lain Karena mereka adalah simbol persahabatan dan perdamaian di hutan Dan semua hewan menganggumi mereka Sekian Terima kasih teman-teman Telah mendengarkan cerita ini Semoga kita menikmatinya Sampai jumpa lagi Terima kasih teman-teman